Desa Panglipuran Desa yang berada di Bangli, Bali, Indonesia ini terkenal akan keindahannya, keasriannya, dan tentunya kebersihannya Saking bersihnya, desa ini dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia pada tahun 2016 So, di video kali ini kita akan cari tahu kenapa bisa desa Panglipuran ini dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia Sekaligus melihat kehidupan sehari-hari warga di sini Dan tentunya mencari tahu cara warga di sini mengelola sampahnya, terutama sampah plastik Desa Panglipuran ini memang sudah sangat terkenal Bahkan sudah menjadi ikon wisata buat provinsi Bali Itu terlihat dari banyaknya wisatawan domestik maupun internasional yang berkunjung ke desa ini setiap harinya Selanjutnya, mari kita cari tahu apa saja daya pikat dari desa Panglipuran ini Sehingga banyak turis berkunjung ke sini Daya pikat pertama yang sudah jelas adalah kebersihan dari desa ini Tidak hanya bersih, desa Panglipuran juga dibangun dengan konsep Tri Mandala Dimana tata ruang desa dibagi menjadi tiga wilayah Wilayah pertama adalah Utama Mandala Wilayah ini merupakan tempat suci atau tempat para dewa Posisinya berada di atas atau tertinggi dari bangunan-bangunan lainnya Disinilah tempat beribadah didirikan Berikutnya adalah Magdha Mandala Yang berada di zona tengah merupakan pemukiman penduduk Dimana rumah-rumah penduduk dibangun di sepanjang jalan utama Dan yang terakhir adalah Nista Mandala Tempat ini adalah zona khusus untuk pemakaman penduduk di desa Panglipuran Dengan diterapkannya konsep Tri Mandala Membuat desa Panglipuran ini tersusun rapi Atau simetris sehingga memanjakan mata Untuk dilihat dan terkesan sangat estetik So ini adalah jalan utama di desa Panglipuran Dan jalan ini sedikit menanjat Karena di bagian atasnya ada pure Jalan disini tuh luas Tapi gak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor Mobil ataupun sepeda ya Jadi disini hanya khusus untuk Pejalan kaki dan indah banget ya Di kiri-kiri kanan tuh banyak sekali Tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan Daya pikat berikutnya adalah alam yang asri Itu terlihat dari banyaknya tanaman Kebun Hingga hutan seperti ini Sekarang aku berada di hutan bambu desa Panglipuran Jadi desa Panglipuran itu luasnya sekitar 112 hektare Dan setengahnya atau 45 hektarnya Didominasi oleh hutan bambu seperti ini Jadi warga disini tuh percaya Kalau hutan bambu ini bisa melindungi desa Panglipuran Makanya hutan bambu disini tuh dijaga dan dilestarikan Dan juga gak boleh sembarangan ya Untuk tebang-tebang bambu disini Hanya bisa digunakan untuk acara keadatan Atau seizin dari tetua di desa Panglipuran Tidak hanya hutan bambu Di desa Panglipuran juga banyak hutan-hutan lainnya Daya pikat berikutnya adalah Kebudayaan masyarakat disini Warga desa Panglipuran Dan mayoritasnya beragama Hindu-Bali Percampuran budaya dan agamalah Yang menjadi pedoman bagaimana desa ini Menjalani kehidupan sehari-harinya Salah satu contohnya adalah Warga disini terbiasa hidup selaras dengan alam Dan makhluk hidup lainnya Hal inilah yang membuat desa Panglipuran Akhirnya dinobatkan sebagai desa terbesi dunia Dan memenangkan banyak penghargaan dari mancanegara Nah sekarang ini Aku berada di desa Panglipuran Bagian dalamnya Bagian sini itu adalah rumah-rumah penduduk Jadi kita bisa lihat kehidupan warga Di desa Panglipuran sini Dan melihat kehidupan sehari-hari mereka Di desa Panglipuran ini Terdapat banyak sekali gang-gang kecil seperti ini Dan di desa ini Masih banyak rumah-rumah tradisional Yang dipertahankan Dan ini pintunya agak kecil Nah rumah di desa Panglipuran ini Sebenarnya aslinya itu seperti ini Jadi tidak terlalu besar ya Dan disini itu ada dapurnya Mereka langsung masak disini Ada perabotan, kayu bakar Dan juga ada tempat tidurnya juga ya Langsung disini guys Jadi kalau dulu itu masih sangat tradisional Mereka tidur disini Masak disini kayak gitu Kalau nantinya punya anak atau punya keluarga lagi Mereka akan bangun lagi rumah yang kurang lebih sama seperti ini Di samping atau di belakang rumahnya Jadi ya akan ada terus bertumbuh ya Kalau banyak anggota keluarganya Setelah itu aku pun sempat berbincang-bincang Dengan salah satu warga disini Yaitu Ibu Nyoman Beliau menceritakan tentang tradisi menjaga lingkungan Yang telah turun-temurun diajarkan oleh nenek moyang mereka Setiap pagi dan sore hari Warga di desa Panglipuran akan gotong-royong Membersihkan desa mereka dari sampah Bahkan disini juga disediakan tempat sampah organik Maupun non-organik Untuk sampah organik Warga disini memiliki tempat untuk mengelola sampah tersebut Menjadi pupuk Dan nantinya pupuk tersebut dipakai untuk menyuburkan tanaman di desa Panglipuran Dan sebagian pupuk organik ini juga ada yang dijual Untuk membiayai operasional tempat pengelolaan sampah organik ini Sedangkan untuk sampah non-organik Seperti sampah plastik Warga disini akan mengumpulkan sampah plastik tersebut Dan mengirimkannya ke tempat risykel sampah plastik Yang berada di Denpasar Disini sampah plastik akan disortir Dan diproses untuk digunakan kembali Sangat mengesankan mengetahui Bahwa warga desa Panglipuran Punya kesadaran tinggi Untuk menyayangi bumi Dengan mengelola sampah plastik mereka Sama halnya dengan Acer Acer yang juga memiliki misi untuk bumi yang berkelanjutan Melalui gerakan sayang bumi Acer baru saja mengeluarkan laptop peramal lingkungan mereka Yaitu laptop Acer Aspire Vero National Geographic Edition Yang dimana laptop ini sebagiannya menggunakan Bahan daur ulang limba plastik Atau Post Consumer Recycle Dengan komposisi 30% di bagian sasisnya Dan 50% pada bagian keycapsnya Bahkan packagingnya 100% recyclable Yang dapat dipakai buat tempat penyimpanan di rumah Karena unik banget Desainnya juga sangat unik Dengan menggabungkan elemen yang terinspirasi dari planet bumi Tidak hanya itu Laptop ini juga dilengkapi layar panel IPS 15,6 inci Dengan resolusi Full HD Yang memberikan visual journey Dan kayak warna Serta menggunakan prosesor Intercore i5 Slash 1155 G7 Yang mupuni Terdapat juga fitur AI Noise Reduction Yang dapat seleksi suara bising Baik dari sisi pengguna Maupun lawan bicara Laptop ini juga mudah untuk di upgrade Untuk penambahan komponen RAM internal Dilengkapi juga dengan software bawaan VeroSense yang mampu menghemat konsumsi daya Jujur aku sangat terkesan dengan desa Panglipuran ini Desa ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di Indonesia Dalam menjaga lingkungan Dan melastarikan alam Dengan kebersihan desanya Warga disini pun mendapatkan keuntungan yang terlimpah Contohnya menjadi tujuan objek wisata sustainable Dan membangkitkan ekonomi warga Di desa Panglipuran ini Akhir kata sesuai filosofi disini Lestarikanlah alam Karena kelak Alam juga lah yang akan menjaga kita Dari bencana Amri Kesenti Sampai ketemu Di episode Sayang Bumi Lainnya Terima kasih telah menonton!